Saya sedang berada di atas Dam Cirata, tempat membendung air dengan kapasitas luas 62.000 hektare yang airnya kemudian dialirkan ke turbin-turbin di dalam pembangkit listrik tenaga air yang bisa menghidupi listrik bagi Anda yang tinggal di Jawa, Madura dan Bali dengan kapasitas 1.008 MW dan juga sampai alirannya dengan 500 kV. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana energi besar masif air ini bisa sampai ke rumah Anda, memberi arti. Oke, siap-siap kita akan masuk tanel, kita akan masuk terowongan. turun atau tepatnya masuk ke dasar gunung untuk melihat bagaimana teman-teman di sini bekerja untuk bisa mengendalikan air di Waduk Cirata dan kemudian dialir fungsikan menjadi listrik untuk Anda. Ini dia, kita sudah ada di bawah tanah, di bawah gunung, tepatnya tempat powerhouse bekerja. Ikut saya, kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana cara air masuk ke dalam turbin dan kemudian meng-generate listrik atau menghasilkan listrik. Jadi, kita akan melihat bagaimana cara air masuk ke dalam air masuk ke dalam air masuk ke dalam air masuk ke dalam air. dioperasikan, kita bisa mantau sudah di sini. Jadi, seluruh aktivitas di dalam powerhouse ini dikontrol lewat? Lewat sini. Oke, lewat monitoring ini. Monitoring ini. Oke. Sekarang prosesnya lagi buka inner valve. Jadi, airnya sudah mengalir. Airnya sudah mengalir? Sudah mengalir. Oke, lagi membangkitkan listrik. Iya, benar. Nah, tenaga berapa sekarang? Sekarang di RPM 187. Aha, artinya dengan RPM segitu bisa? Bisa membangkitkan listrik untuk Jawa-Madura-Bali. Bisa membangkitkan listrik Jawa-Madura-Bali. Oke, kemudian apa lagi bisa dilihat di sini? Bisa ini kita juga memonitoring tegangannya di sini, Mas. Tegangan sama daya yang ditransfer. Ini sudah masuk nih, sudah sinkron ke jaringan. Bayangan saya, Mas Deddy, ketika masuk ke powerhouse ini, saya membayangkan ada banyak turbin. Dimana itu? Turbin ada di luar, Mas. Ini? Ini seperti turbin bukan? Seperti turbin. Nanti kalau Mas mau lihat. Visualisasi turbin di sini ya? Iya, benar sekali. Oke. Oke, dari turbin ini kita bisa lihat utaran turbin itu. Speednya 187,5. Oke. Ini bekerja semua, seluruh turbin. Ada berapa turbin di sini? Di sini, di kontor room, ini ada 4 turbin. 4 turbin. Total di? Total di Ciratainya ada 8 turbin. Ada 8 turbin. Kemudian ini semua dalam keadaan aktif? Aktif. Aktif semua ya? Sedang beroperasi. Sedang beroperasi? Iya. 24 jam terus beroperasi atau bagaimana? Kita berdasarkan permintaan dari P2B. Dia itu unit induk pengatur beban. Oke, seperti misalnya ada di Jakarta? Iya, benar sekali. Di Gandul. Di Gandul. Mas Deddy, ini kan hanya secara digital ya? Iya. Bagaimana cara kerja air tenaga yang begitu besar bisa kemudian menghasilkan listrik? Bisa tidak saya melihat secara langsung air dari waduk itu kemudian diproses ke dalam tidur? Bisa. Ayo kita lihat langsung. Oke. Terima kasih. Apa ini sebenarnya? Jadi air yang dari Bendung Ancirata. Oke. Kemudian masuk ke PLK Ancirata ke powerhouse. Iya. Nah, di sini ada namanya inner valve atau katuk utama. Valve-nya ya? Valve-nya di sini. Oke, ini di dalam sini? Di dalam sini. Semua ini air? Iya, semua ini air. Yang berisik ini suara air? Iya. Oke, kemudian ini artinya sedang bekerja semua? Sedang bekerja. Wow. Oke, kemudian air masuk ke sini untuk kemudian digerakkan di atas. Dihalirkan lagi ke? Ke buat generator, buat menggerakkan generator. Bintang generator di kapal untuk menggerakkan generator. Kemudian airnya dibuang ke tailrest tadi. Oke. Airnya kemudian setelah digunakan, buang ke tailrest. Di sini masih belum menghasilkan listrik di sini? Belum. Oke, di mana? Coba, saya mau lihat. Kalau mau menghasilkan listrik dari generator. Oke. Ini turbin sini. Oke, jadi di dalam sini? Di dalam sini ada turbin. Suf turbin. Dan kami memasuki ruangan yang paling super penting dalam mengubah air menjadi energi listrik, yaitu turbin. Di sinilah ribuan liter air masuk untuk memutar baling-baling dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Seperti kincir air. Sehingga menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan generator sebelum menjadi arus listrik. Ini turbin ini mutar karena volume lebih gelasnya air. Benar sekali. Jadi dia bisa mutar secepat ini? Iya. 187,5 kilometer per jam. Wow. Kemudian dari satu turbin ini, dari satu generator bisa masukkan listrik berapa besar? Nah, dari generator menghasilkan 16,5 kilovolt kemudian dinaikkan, mengalir laku menjadi 500 kilovolt. Jadi 500 kilovolt. Dan akhirnya bisa menghidupi Jawa, Madura, dan Bali. Iya. Oke, Mas Deddy kan dari tadi pegang handphone. Iya. Buat apa handphone ya? Handphone ini kita buat nge-record. Oke. Kebetulan luniknya kan sedang operasi. Iya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita record. Oke, jadi monitoring lewat handphone. Lewat handphone. Oh, oke. Gimana caranya kerja misalnya? Pertama kita harus scan barcode. Setelah scan barcode ini, kita keluar formnya. Oke. Setelah formnya keluar, itu kita record software dengan parameter yang ada di sini. Oke, setelah kita record, memastikan tujuannya agar peralatan ini bekerja secara optimal. Seperti itu. Jangan sampai peralatan ini sudah melampauin badan-bahanannya. Iya, iya. Kemudian yang bisa merusak kinerja. Kinerja peralatan. Kinerja peralatan. Kinerja peralatan. Kinerja peralatan. Kinerja peralatan. Mesin-mesin alat-alat yang ada di sini. Iya, benar-benar. Oke. Semua dicatat? Dicatat di sini. Di lock sheet. Oke, di lock sheet. Kemudian nanti terintegrasi di... Terintegrasi dengan sistem. Dengan sistem. Oke. Di sinilah awal mula lagi air yang setelah dimanfaatkan di dalam turbin dari waduk cirata. Kemudian dibawa keluar lagi dari tailrace. Itu lubang-lubang tempat air keluar itu ada di jalur tailrace yang nanti akan membawa air-air ini ke bawah atau waduk jatiluhur. Untuk kemudian bisa lebih memberi arti lagi banyak orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Seperti para petani untuk bisa memanfaatkan air ini sebagai sistem irigasi. Mengairi soal-soal mereka. Nah, sekarang saya berada di control room switchyard. Tempat pengandilian memantau aktivitas kelistrikan yang diproduksi oleh PLT Acirata. Kalau pemirsa lihat, di situ ada enam line atau jalur listrik yang didistribusikan ke sejumlah wilayah. Di Pulau Jawa dan juga Bali. Nah, kalau kita lihat warnanya itu warna merah. Semuanya ada di atas sampai ke bawah. Masing-masing warna merah. Artinya listrik Alhamdulillah melancar. Perkara yang timbul adalah ketika semua warna menjadi hijau. Seperti di 4 Agustus tahun 2019 ketika ada blackout. Jawa-Bali yang melumpuhkan listrik kita semua selama hampir rasa-rasanya sekitar 12. Atau mungkin ada yang sampai 24. Nah, peran PLT Acirata lah yang kemudian bisa merecover atau menghidupkan kembali carinan listrik sejauh Bali. Dan di sini punya peranan penting. Karena dalam waktu 50 menit sudah mulai bisa dibangkitkan lagi. Lewat tenaga air yang begitu masif. Kemudian bisa didistribusikan lagi ke wilayah-wilayah yang terdampak blackout. Ini adalah rekan-rekan yang bekerja non-stop selama 24 jam. Tidak libur. Kalau lebaran, kalau natalan juga ada di sini. Tidak beranjak dari tempat duduknya. Untuk memastikan listrik di rumah Anda semua aman. Dan bisa digunakan dengan nyaman. Masif sekali, luas sekali, besar sekali. Dan kita ada di dasar gunung. Ada delapan turbin yang bekerja terus menerus sepanjang hari. Untuk memenuhi aliran atau pasukan listrik. Ke rumah-rumah Anda. Bagi Anda yang tinggal di Jawa, Madura, dan Bali. Bayangkan ada berapa banyak orang yang mencurahkan tenaga dan juga keringatnya untuk Anda. Dan itulah bagaimana makna yang begitu besar memberi arti bagi kita semua. Termasuk liputan yang satu ini. Terima kasih informasinya 1679. Ini kami menyebutnya pengendali perjalanan kereta api berkomunikasi intens dengan teman-teman PPKA yang berada di stasiun. Dan komunikasi intens dengan teman-teman masinis sepanjang perjalanan di lintas pengendalian kami. Tadi mulai dari Merak, Cikambek, sampai stasiun Sukabuni. Jadi tugas kami mulai dari awal adalah memantau kesiapan sarana kereta api. Sarana sesuai dengan stand formasi yang sudah ditetapkan. Kemudian kami juga memantau kesiapan awal sarana per kereta apian, masinis, asisten masinis. Tujuannya adalah untuk program OKT, yaitu bagaimana kereta api bisa berangkat dari stasiun keberangkatan, Senin maupun gambar itu tepat waktu, tidak delay. Monitor masinis lintas selatan tes modulasi dari PK Berapo. Lagi Pak PK cek modulasi dari log CC206-1505. Persiapan sebagai log dinas KA2. Apakah yang menjalani Fajar Eko dibantu dengan... Saya Fajar Eko Rianto, bagai masinis dari UPT Kru KA Cipinang. Saya Koris Pikal, saya bertugas sebagai PPKA, yaitu pengatur perjalanan kereta api di stasiun Jati Negara. Tugas saya sebagai masinis ini mengoperasikan lokomotif untuk dinas kereta api dan langsiran, memastikan rangkaian dan penumpang yang dibawanya selamat dari stasiun awal sampai dengan stasiun tujuan. Saya bertugas menjamin keselamatan dan keteripan urusan perjalanan kereta api dan langsiran di stasiun. Saya menjalankan tujuan keretanya itu dari sini itu stasiun keberangkatan awalnya, stasiun Gambir atau stasiun Pasar Senen. Untuk tujuannya ke stasiun Bandung atau stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Kesulitan kami saat ini, manakala di wilayah Da'op 1 ini ada beberapa lintas, ada beberapa lintas yang mana kereta api Intercity, KA Barang dan KRL itu bersinggungan pada jalur yang sama. Sehingga di sini ada muncul pengendalian taktis ini. Dalam frekuensi keretanya, frekuensi kereta api, sehari di stasiun Jatindegara yaitu 665. Dengan kondisi jalur, cuma 5 jalur. Jadi tantangannya agar perjalanan kereta api itu lancar dan tidak terganggu. Terdiri dari kereta api jarak jauh, KRL, kereta api Barang, termasuk juga lokomotif. Lagi musim hujan, paling tantangannya itu kalau lagi musim hujan, hujan deras, jarak pandang jadi terbatas di lokomotif. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi tetap apapun yang ada di lintas, tetap harus kita komunikasikan dengan PPKP. Pak PPKP di sini hujan deras, jarak pandang terbatas. Seperti itu, Mbak. Kita harus ada komunikasinya. Jadi kolaborasi kami dengan teman-teman PPKP, kolaborasi komunikasi kami dengan teman Mas Inis, itu intens. Kami lakukan, tujuan ending kami adalah keselamatan dan pelayanan. Kami akan melayani untuk memberikan arti selas-selasnya bagi masyarakat umum. Terima kasih.